Rabu 31 Mei 2023, Jakfar Wakil Ketua 1 DPRD Batanghari dari Partai Golkar kencang diisukan dipanggil Ketua Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adil Endra dan ditawarkan untuk bergabung di Partai Besukan Prabowo tersebut dengan jabatan strategis sebagai Ketua Gerindra Kabupaten Batanghari. Jakfar mengakui pertemuan tersebut hanya sebatas silaturami biasa. Jakfar Wakil Ketua 1 DPRD Batanghari yang merupakan politisi Partai Golkar kencang menjadi buah bibir di kalangan politisi di Kabupaten Batanghari. Jakfar dipanggil Sultan Adil Endra, Ketua Gerindra Provinsi Jambi pada Rabu 31 Mei 2023 lalu. Jakfar ditawarkan untuk ikut bergabung di Partai Berlambang Burung Garuda Besukan Prabowo Subyanto. Saat dijumpai, Jakfar mengakui memang adanya pertemuan namun hanya sebatas menjalin silaturami. Menurutnya silaturami dapat dijalin bersama siapa saja. Bahkan tidak hanya Gerindra yang telah menawarkan untuk bergabung, melainkan beberapa partai politik lainnya diakui Jakfar terdapat penawaran. Hanya saja Jakfar tidak menyebutkan partai apa saja selain Gerindra. Saat ini Jakfar mengaku masih intens bersama partai Berlambang Pohon Beringin dan ditugaskan untuk mencalonkan sebagai DPRD Batanghari Dapil 4. Jakfar mengaku telah dipanggil Ketua DPD Satu Golkar untuk melakukan klarifikasi. Kalau selaturami itu bukan satu partai, ada satu partai. Ini kan biasa kan selaturami politik. Karena selaturami itu biasa, memang politik pasti tidak jauh dari isu. Masih tetap hubungan masih banyak. Ada persoalan untuk di internal. Kalau untuk provinsi sudah ada di panggil. Hasilnya ya ada beberapa pertanyaan dan sudah kita jawab klarifikasi itu. Lebih jelas silahkan ditanya ke DPD Satu. Sementara itu, hingga saat ini belum ada jawaban dari Sultan Adil Hendra terkait hal ini. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Selamat menikmati.